Assalamualaikum semuanya kali ini ikuti yuk resep apa ini lagi mau membentuk lapis surabaya menyusun lapis surabaya nah ini sudah mateng 3 layernya kemudian ini ada simple syrup dan selai strawberry ya teman teman pertama kita siapkan kertas nasi sebagai alas yang ada lapisan minyak di bagian atas ya kemudian tuang dulu yang layer pertama seperti ini ya mantap sekali selanjutnya kita olesi dulu dengan simple syrup simple syrup itu cuma gula dan air ya dimasak sampai larut nah oke kita olesi semua secara merata tujuannya pakai simple syrup itu agar lebih lembab dan lebih manis sensasinya karena selainnya basicnya ini agak asam jadi bisa dinetralisir dengan simple syrupnya itu nah kalau sudah selainnya masuk secara rata seperti ini kita tuang untuk layer kedua kemudian kita timpa ya oke kita timpa pastikan pas enggak satu sisi lebih lebar biar hasilnya rapi nah setelah nah setelah seperti ini kita olesi lagi dengan simple syrup pokoknya di layer-layer ini kita olesi dengan simple syrup sebelum selai gitu ya nah ini kita olesi secara merata dengan simple syrup kalau sudah olesi lagi dengan selai olesan selainnya itu enggak boleh ketebalan juga enggak boleh ketipisan gitu jadi sedang-sedang saja ya merata gitu nah kita lakukan sampai selesai kalau resep apa itu enggak tahu sih ya lapis Surabaya ada variasi lain enggak selain olesannya selai strokberry atau blueberry pilihan varian lainnya atau enggak setelah resep apa cuma dua itu sih ya nah kalau sudah tinggal susun lagi untuk layer ketiga layer atas ya jangan lupa meletakkannya harus pas biar bagus oke teman-teman nah ini sudah jadi cantik sekali lapis Surabayanya nah ini tebal ya teman-teman ya tuh mantap sekali nah ini belum selesai ya teman-teman ya ada proses penting selanjutnya yaitu menindih lapis Surabayanya kita siapkan kertas nasi yang ada lapisan plastik yang nempel di kue nya ya kemudian kita timpa timpa kasih pemberat lah tujuannya seperti ini agar selenya itu maden nanti enggak gampang lupas dan lebih moist untuk waktunya kurang lebih ya 15-20 menit nah disamping itu dengan menimpas seperti ini hasilnya permukaannya itu nanti jadi lebih rata nah seperti ini cakep sekali kan ini yang sudah ditimpa kurang lebih 15-20 menitan kurang enggak ngitung sih tadi resep apa ya nah selanjutnya seperti ini siap untuk dipotong-potong atau dirapihkan pinggirannya kalau yang pesen misal ada pesenan satu loyang full ini ya tinggal rapihkan pinggirannya saja nah ini karena resep apa jual versi terjangkau jadi kita potong-potong menjadi 6 bagian menyesuaikan ya teman-teman ya bisa per 4 bagian per 5 atau per 6 untuk yang ukuran terjangkau harganya karena tahu sendiri ya lapis hurabaya itu enggak murah sekalipun yang versi ekonomis pertama kita belah tengahnya dulu oh ya ini ukurannya 24 ya pakai loyang ukuran 24 nah pertama kita belah tengahnya dulu masih pakai penggaris ya resep apa karena feelnya itu kurang kalau ngukur lurus-lurus gitu ya tuh lihat layarnya bagus banget nah ini kita potong lagi masing-masing ini menjadi 3 bagian pokoknya boleh 2 bagian atau 3 bagian seperti itu ya kalau misal jadi 5 ya jangan motongnya ngukur dibagi 5 saja jangan potong tengah nah ini kita potong lagi seperti ini ini tebalnya kurang lebih 3,5 cm ya nah kalau sudah seperti ini tinggal kita tata saja ke dalam mik bok kraf ya bok krafnya ini bok kraf untuk brownies teman-teman yang ukuran 22 cm nah seperti ini ya tuh cakep sekali kan kita lakukan sampai selesai nah ini dia teman-teman yang sudah jadi jadi dari satu loyang ini jadi 6 bok seperti ini dijual resep apa jualnya 23 ribu per boknya untuk resepnya teman-teman cek aja di youtube resep apa ketik saja lapis surabaya resep apa nanti muncul semoga bermanfaat videonya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati